Oke, kita langsung memulai aja ya. Untuk karakter musuhnya, kita langsung ambil dari costume library aja lagi, biar lebih simpel, biasa nggak usah gambar-gambar. Oke, untuk karakter musuhnya, kita ambil yang kelelawar ini aja nih, oke, dua-duanya, kan ada satu lagi tuh yang, jadi nanti dia ada animasi simpel. Animasi simpel saja gitu. Oke, sekarang kita bikin, oh yang costume blank ini dihapus aja, jadi kita cuma begini aja ya. Nah, sekarang kita sesuaiin size-nya, oh iya, pakai ini aja dulu, size. Size-nya berapa nih, 50% kah, kecilan kah? Oh nggak, udah turunin lagi. Oke, ya segini kira-kira ya. Nah, untuk mulainya dia bakal hilang dulu ya, yang asli dihilangkan saja karena kita pakai clone. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau mau bikin sesuatu yang banyak, pakai clone aja. Yang berulang-ulang, langsung aja pakai clone. Nah, tapi perbedaannya kita kan tadinya pakai mulai game ya. Nah, kalau lawar ini muncul tiap, kira-kira 5 detik, sesuaiin aja sama kesulitan game kalian. Kalau saya pakainya 5 detik aja. Oh, aku repeat-nya, repeat until. Repeat until-nya pakai ini, sampai seperti yang waktu itu saya bilang, status game sampai berhenti ya. Tolong di mute ya. Oke, makasih. Lagi, tolong jangan ke berkambar. Tolong jangan berisik. Diskonek dulu. Nah, untuk pas dia start as a clone, yang pertama kita mau bikin itu dia jalan, dia selalu jalan menuju si karakternya ya, si karakter kita ya. Jadi, tapi kita harus bikin sesuatu dulu ya, di karakter bed ini. Itu adalah seperti hit points-nya dia, dan kecepatan jalannya dia ya. Jadi, yang pertama kita bikin hit points. Tapi untuk 4D sprite only ya. Jangan untuk yang for all sprite, tapi 4D sprite aja. Sama satu lagi kecepatan ya. Kita rename aja dulu, jadi Beth. Tolong jangan coret-coret ya. Ini mengganggu konsentrasi anak-anak yang lama. Kalau kalian mau kerjainnya ganggu doang, ya jangan di sini ya. Oke, jadi pas dia mulai jadi clone, kita harus set dia, set kecepatannya sama hit points-nya dulu ya, sebelum dia ngelakuin apa-apa. Nah, kita bikin random aja supaya ada lebih variasi sedikit. Untuk hit points-nya kita cek dulu aja nih. Kepuatan serangnya karakter kita itu 10. Jadi, kira-kira yang masuk akal dari hit points-nya itu ya kira-kira 30 sampai 50. Nah, dan kecepatannya 10 itu nggak masuk akal, karena dia bakal lari cepet banget ke lelawar ini. Jadi, kita kasih dia sampai 5 aja. 5 aja udah cepet banget. Satu itu kelambatan, jadi kasih kita 2 aja. Nah, jadi dia pas dia jadi clone, dia akan set kecepatan sama hit point-nya dulu, dan dia akan show ya. Nah, lalu baru dia akan mulai menggerakkan dirinya ke arah karakter. Tapi ini repeat until-nya yang di atas, repeat until hit point-nya 0. Jadi, repeat sampai si bad ini kalah. Kuntan boleh nanya, kak. Oh, iya. Itu bikin variable baru? Oh, iya. Iya, iya. Ini bikin yang untuk tadi misi. Variablenya, tapi 4D sprite only ya. Kecepatan sama hit point. Makasih, kak. Misalnya di-unmute dong. Sprite 1, dia repeat until. Oh, iya. Sebelum itu saya lupa juga. Keluar ini akan mulai di tempat yang random ya. Di atas sini, di ujung atas sini, tapi di tempat yang random dari ujung kanan atau ujung kiri. Jadi, di atas itu tuh J-nya 164. Nah, X ini pick random dari min 200 sampai 200 ya. Seperti biasa. Jadi, di game-game yang sebelumnya, kita kasih dia tempat mulai yang random supaya gamenya lebih bervariasi. Nah, dia repeat until hit pointnya tuh lebih kecil dari 1. Berarti artinya 0 atau lebih kecil lagi. Setelah, kalau dia hit pointnya lebih kecil dari 1, dia akan delete this clone. Berarti dia akan hilang. Nah, untuk sebelum dia hilang, kita broadcast dulu aja. Kita broadcast dapat 1 point gitu. Karena tiap kali karakternya mengalahkan satu keluar, dia dapat, pemainnya dapat 1 point. Jadi, dia akan broadcast dapat 1 point. Jadi, karakternya tahu nanti broadcast 1 point. Dapat 1 point. Nah, di dalam repeat until touching spread 1 ini, dia akan jalan doang ya. Jadi, sebelum dia bisa menyerang, kalau kelawar ini kan, dia menyerang hanya kalau dia nyentuh dengan karakter ini ya. Karena serangannya jarak dekat. Jadi, dia langsung jalan saja. Point towards sprite 1. Move kecepatan steps. Karena kita sudah kasih dia kecepatan di sini. Jadi, nanya apa nih. Belum di-disable ya. Not it-nya ya. Nah, kalau dia kan dia bakal, kalau kayak gini kan dia bakal cuma jalan doang kan. Jadi, kita coba simulasiin dulu. Dia bakal cuma jalan gini doang. Oh, sebelum itu saya juga, kita juga harus kasih dia rotational style-nya yang kiri-kanan aja ya. Nah, untuk kasih dia animasi, next costume-nya di dalam sini. Oke, kita ulang aja. Nah, dia bakal kayak gitu tuh. Nah, sampai dia jalan nyentuh karakter kita, dia bakal berhenti. Nah, kalau diberhenti ini, dia akan menyerang, mulai menyerang karakter kita. Jadi, kita pakai if aja. Oh, menyerang. Kalau kelelawar ini nanti menyerangnya tuh, kita kasih lihat di karakter sini aja. Programnya, kita kasih di karakter kucing kita aja. Jadi, untuk yang kelelawar ini, kalau dia menerima serangan aja, menerima serangan dari kita, itu dia pakai sprite 5 ya. Touching sprite 5, berarti dia change, dia kan kurang hit point-nya. Hit point-nya akan kurang hit point by karakter stat. Ini item, item berapa karakter stat ini. Kalau kekuatan serang itu nomor 2. Jadi, kita taruh di sini. Ini nomor 2. Nah, untuk untuk efek visual dia kena serangnya, kita change color. Bukan change color. Change brightness. Oke, repeat. Saya hapus-hapus dulu ini. Repeat. Saya repeat aja, mungkin repeat 5. Change brightness. Jadi, berapa ya? 10 lah. 10 terus clear graphics effect. Gimana? Clear graphics effect. Nah, ini pas dia touching serangannya. Jadi, sekarang kita udah bisa main. Ada musuhnya, bakal keluar. Coba kita lihat dulu. dia bakal terima serangan kita. Lah, kuat banget. Bentar, kan ya? Lihat yang ke scrapbook lagi. Tadi kurang fokus nih. Ini jangan pada coret-coret dong. Saya lagi minta Bu Megan. Diam. Untuk disable, tapi belum dijawab. Bisa dah di, ini dihapus sebenarnya mah. Ada model non-active ini. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, kayaknya udah gak bisa anotit lagi nih. Saya udah kukus. tolong dia anotit semua dong, Kak. Itu kenapa gak ada yang gak bisa di... yang ada yang bisa di... Oke. Saya bakal caranya dikunci semua gitu biar pada... Boi. 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 Diam dong. Oke, makasih. Jadi, harus... Coba kita turunin dulu dia 3 sec. Sepertinya serangannya kurang tebel ini. Terus, kelalawannya pada gak kena. Jadi, kayaknya saya harus gedein. Saya harus tebelin dulu. Begini aja dah. Ya, saya tebelin gitu. Harus udah kena sih. Nah, ya. Jadi, kena tuh. Oke. Oh. Salah saya. Ini harus dikali min 1 ya. Change-nya nanti dia mau tambah. Jadi, kalau min 1 jadi dia kurang. Sama. Repeat. Repeat. Oke. Ini kita bisa duplicate lagi. Kita taruh di... Kita taruh di... Di bawah sini. Ini. Harusnya dia bakal terima serangan pas dia dalam. Ya. Begitulah. Nah, ini kita kasih repeat until lagi dalamnya. Nah, saya... Oke, jadi dia akan repeat until status game berhenti. Jadi, kalau kita pecat pause, dia bakal berhenti. Terus, habis itu repeat until dia hit play-nya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Ini masukkan ke dalam sini. Ya. Oke. Harusnya udah bisa. Udah bekerja. Wah, gak hilang-hilang ya. Ah, itu hilang tuh. Oke. Udah bekerja. Ini kita... Brightness aja deh. Iya, Kak. Iya, Salman. Ini apa? Oh iya. Kenapa harus dikali 1? Karena dia kena serangan kan. Jadi, hit point-nya harus kurang kan. Kalau cuma begini, dia malah tambah karena positif. Jadi, kita harus kasih negatifnya. Kali minus 1 itu jadi negatif. Jadi, hit point-nya kurang nanti. Bisa sampai 0. Karena semua angka yang dikali minus 1 itu jadi negatif ya. Yang negatif angka itu ya. Jadi, kalau angka negatif dikali minus 1 jadi positif. Oke. Nah, kita... Oh. Raka ke disconnect. Ya, Raka... Ya, bisa ngeliat ini aja ya. Kalau ada yang ketinggalan, tanya. Tanya aja. Nanti untuk bahannya saya akan post di WA lagi. Agar kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Untuk bikin sendiri. Nah, sekarang kita akan bikin system point-nya ya. System point-nya simple saja. Kita kasih text. Plus 1. Plus 1. Ganti. Ya, begitulah. Terus warna kuning. Kan kuningnya turunin dikit. Ya, harusnya bisa sih. Terus bisa kasih new costume. Oh, kebalik saya. Harus ini. Terus dikasih plus 1 di text. Di button ini ada text. Kita bisa tambahin text. Tambah 1. Gitu. Kita gedein aja. Ya, ini dapat 1 point. Simbolnya dapat 1 point. Kayak game yang waktu itu. Yang sebelumnya ini. Game yang pertama. Nanti dia akan muncul di atas. Gini. Terus naik ke atas. Terus ngilang. Tiap kali dia mengalakkan satu kelelawar. Gitu ya. Jadi, kalau di. Ini pakai clone lagi. Kita banyak pakai clone aja. Karena kalau pakai clone itu lebih aman. Jadi, nggak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi, Jadi, when dia receive dapat 1 point, kan dia ini broadcast kan. dapet 1 point kan. Nah, tiap kali dia receive dapat 1 point, dia akan create clone of myself. Nah, tiap kali dia start as a clone. Dia akan ke si character. Kita terus habis itu pakai repeat aja. Dia akan gant dia akan change y. Berarti dia kan akan ke atas kan. Dia akan naik ke atas. Change y by 5. Maksud saya seperti ini. Dia akan glide ke atas gitu. Sambil dia ngilang mana? Change. Ghost. Kasih ini repeat nya 5 aja. Sambil 10. Ghost. 10 aja deh. Terus habis itu delete this clone. Jangan lupa delete this clone-nya. Kalau nggak nanti clone-nya numpuk-numpuk, nanti jadi programnya jadi ngedat-ngedat jalannya. Jadi, jangan lupa auto kasih delete clone. 20. 20 persen. Kan sekecewa lah. Wih, kecewa banget. 50 deh. Nah, ya. Oke lah. Saya musuhnya nggak mau keluar. Ini. Ini buat keluar musuhnya. Ini. Sini. Oh, jangan lupa ada show ya. Kalau nggak ada show. nanti dia nggak keluar-keluar emang nggak muncul. Coba kalau mau lihat dulu di sini programnya Salman. Kalau ada yang beda mungkin itu menyebabkan error. Tidak ada nama gamenya. tapi ya mode gamenya begini aja lah. Share screen. Oke. Boleh. Bentar saya saya keluar share screen. Nah, silahkan Salman. Oke. 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 Terima kasih. 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 di langit gitu loh, muncul di langit tapi random position gitu, posisinya random gitu yang kita pakai go to kenapa hilang deh go to nya di atas yang hit point sama hit point sama kecepatan tadi ya sama ini kenapa saya gak bisa share screen go to nya di atas go to nya di atas hit point sama kecepatan tadi ya nah ya udah bisa nah dia akan sini apa lagi kurang tadi oh so sini hide oke oke jadi mari kita lihat mati kau oh kecil juga ya sebentar sekali ya sebentar banget yaudah repeat 10 aja 5 ini harusnya lebih 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 jelas lebih kelihatan dapat point nya apa juga hmm oh iya belum di clear graphics effect nah ini nya 5 aja deh biar lebih jelas lagi biar gak terganggu biar gak tetep gak kelihatan yaudah tetep gak kelihatan ya berarti jangan di kita ke sprite 1 nya untuk supaya karakter kita bisa menerima serangan dari si kelawar ini ya jadi pake oke pake ini receive mulai game nah ini kita copy aja repeat until wait until nah disini kita kasih wait until ya wait until touching si kelelawar bad nah dia change dia akan replace hit point itu dalam game 1 oke jadi replace hit point nya by hit point dia yang sekarang hit point dia sekarang kurang bad nya berapa ya damage nya ya 10 aja dulu deh coba deh 10 dulu nah disini yang rada membingungkan juga kita harus kasih dia pengurangan kerusakan dari ketahanan ya ini kan ketahanan kalau ketahanan itu pake persentase aja jadi kalau ketahanannya 10 berarti kerusakan yang diterima oleh karakter kita dikurangin 10% saja gitu jadi kita kasih start karakter nomor 5 bagi 100 disable participant share share screening share screening oke eh apa ini mana itu oh ini ketahanan ketahanan kita bikin disini aja nih ini ketahanannya kan 5 ya item ke 5 itu ketahanan ketahanannya yang saya set disini 10 jadi itu artinya 10% ya dan damage yang diterima itu saya bikin 10 ya ini terserah kalian sih jadi damage yang diterima itu bikin 10 saya bikin 10 kalau kalian mau bikin 100 juga tapi ya gak apa-apa tapi artinya kucing kalian kena sekali gebuk mati langsung ini ini bagi 100 untuk bikin jadi persentase ini jadi nanti returnnya 0,1 0,1 ya jadi one punch bet bukan one punch man oke nah ini dikurangin 1 jadi nanti hasilnya 0,9 jadi damage yang diterima itu cuma 0,9 kali 10 itu damage bet nya ya kalau 0,9 kali 10 berarti kan 9 doang kan kalian bisa klik disini ada tulisan 9 tuh ya jadi iya terus kasih visual effect lagi ketahuan wibu gak apa-apa kita kasih ghost ini repeat eh kok ghost brightness aja brightness terus clear graphic effect harusnya sekarang hit points ini bisa kurang nih perhatikan hit pointsnya kalau saya kenain ya itu bisa kurang eh kuat banget oke 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 ampun iya mari kita tambahkan saja ini hp nya sepertinya terlalu kecil hit point maksimum serat empat ini ah itu empat kita tambahkan jadi seribu aja deh aduh nah ini harusnya gak apa-apa tuh kecil-kecil iya 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 oke hp hp tidak ada oh hp nya ini nih yang minggu lalu kalau kemana saja oh bukan hp apa deh hp kelawarnya ya kalau lah hp kucingnya kan ini oh mungkin kamu belum masukin ini kali ini oh iya oh iya share screen tuh yang di player player oh oh itu hp bar nya itu kostumnya kamu nutupin yang hijau yang yang abu-abu ini nutupin yang hijau coba ke kostum yang hp bar yang warna abu-abu ya coba ke kostum nah bagian tengahnya ini kamu hapus aja jadi pakai bukan bukan yang itu yang abu-abu aja iya itu ketutup hit point kelawarnya bisa dari saya bikinnya ya dari 20 atau enggak sampai 50 jadi kayak random gitu random number nya dari 20 sampai 50 nah kalau kayak gini nanti nanti dia help bar ini oke kalau misalnya coba share screennya matiin dulu nanti saya bikinin lagi ya saya coba bikinin lagi hp nya hp bar nya itu oke jadi cara bikin hp bar nya nah seperti ini pertama kita bikin rectangle padat dulu apa itu rectangle persegi panjang aduh maaf bikin persegi panjang ini ini ada tulisan hp seperti yang tadi nah cara ngapusnya itu kita pakai misalkan kita kasih persegi panjang lagi pakai warna lain aja ya pakai warna lain seperti ini nih kita taruh di sini terus kita pakai bucket kita pakai bucket ini kita taruh warna yang paling ujung kanan atas nih yang ada silangnya merah nah ini ngapus tuh jadi ada kayak hapusan gitu lah jadi ini bisa kelihatan disini nah iya begitu saya gak bisa gak bisanya apalnya aduh aduh nah itu udah bekerja sih gak bisa masuk game ini bisa dimainkan ntar kak bisa kamu bisa kalau udah mau dimainin ya bisa pakai nih file echo file edit oh iya ini file ya dia bisa cek for up dia bisa di ini nih share to website itu bisa nanti bisa di download executable file aku lihat kucingnya yang baru ini ya kucingnya nih sprite 1 ya kucingnya hmm oke iya pelan-pelan ya pelan-pelan ikutin satu persatu HP sudah buka gedean nih kita kasih 200 aja deh oke sambil ada yang ngeliat sambil yang ngeliat-ngeliat mau liat yang bad lagi oke lah nah ini yang penting disini ini gavenya offline atau online offline kalau online lebih ribet lagi nanti bikinnya kita harus bikin server dulu kalau online gak habisin kuota gak salah karena ini untuk belajar aja oke 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 ini spread 4 ini ini spread 4 nih ini dari minggu lalu sebenarnya sih kalian masih ada yang oke 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 Bisa, ini kan jalan dia nanti. Oh, itu emang saya nggak jalanin tadi. Saya nggak jalanin programnya. Nah, ini sekarang baru saya jalanin programnya. Ini kuat banget dah. Hit point-nya berapa? Masih 3.3. Paket saya udah abis-abis-abis-abis connect. Waduh. Ya gitu, belum bikin kalas sih. Musuhnya ada di posisi mana, Kak? Random ya musuhnya itu keluarnya dari ujung kiri. Pokoknya dari atas, tapi ujung kiri atau kunjung kanan itu pakai go to. Tadi yang mau saya selipat. Boleh lihat kucingnya. Oh ya, sambil kalian copy ini ya. Sambil kalian copy ini. Untuk di bulan Agustus itu, kita ada lomba membuat game ya. Jadi lomba membuat game pakai program ini aja. Nanti saya jurinya untuk, ini untuk gebiar kemerdekaan, kemerdekaannya si Nermas Lane itu. Atau ya, untuk lomba-lomba rumah pintar, cerdas lah. Jadi kalian diminta untuk bikin game kalian sendiri dari awal sampai jadi. Posting terakhirnya itu Agustus 15 ya. Agustus 15 dan result, barang jadi. Nanti diumumkan pemenangnya tanggal 22 Agustus. Jadi kalian bikin game kalian sendiri. Jadi ya, gamenya bebas. Mau game kayak apapun bebas. Tapi nanti saya yang juri, saya yang nilai. Battleground susah nggak? Apa nih, PUBG? Battleground. Kalau mau online sih, nggak bisa pakai software ini ya. Jangan pikir bikin game online pakai software ini ya. Pemenangnya, waduh itu saya kurang tahu kalau pemenangnya. Kayaknya voucher-voucher gitu sih. Setahu saya voucher pulsa atau voucher apa. Setahu saya itu sih. Dapat voucher ini. Pakai Unity kah? Iya, Unity sama. Tapi harus pakai setup server juga ya. Sekapar. Kalau Unity itu cuma bikin gamenya aja. Kalau setup servernya beda lagi nanti. Nah, ya tuh. Kalau postingannya saya pikir dalam bentuk game file ini aja. Nanti, tapi kalian harus record videonya, gameplaynya gimana. Supaya bisa dikasih lihat ke orang-orang lain di luar sana. Jadi pakai screen recorder. Kalau nggak tahu screen recorder yang free itu namanya OBS Studio. download aja dari internet. Dan kalian video-in. Tapi untuk postingannya, untuk saya nilainya. Saya mau pakai ini aja. Supaya saya bisa ngeliat program-program kalian itu seperti apa. Soalnya saya bakal nilai juga kompleksity programnya itu kalau lebih tinggi. Bakal lebih bagus. Sama gamenya harus unik juga ya. Jangan kopas ini doang. Kopas ini doang. Ya. Ikut lah ya. Ikut aja lah. Kalian udah ikut selama ini. Masa bikin game sendiri aja nggak bisa gitu. Cewa saya nanti. Kenapa Salman? Itu statnya gimana? Bisa buat Mobile Legends Offline? Bisa. Tapi yang repot sebenarnya gambarnya. Kamu bisa gambar sendiri. Kak, mulai tanggal berapa? Dari sekarang juga boleh. Kamu bikin sendiri juga boleh. Mulai sekarang. Pokoknya submit-nya 15 Agustus. Cara download atau memainkannya lewat mana, Kak? Cara download gimana ya? Oh. Download gamenya itu kalian bisa cari di file kalian ya. Biasanya di documents. Terus scratch projects. Tidak. Bawa script coaching. Bagi offline multiplayer-nya susah ya. Kamu main sendiri lawan bot. Semuanya di sini. Bakal kalau... Ya, lombanya sama yang... Sama yang... Sapit lah ya. Sama yang... Nge-post gamenya ke saya. Udah bikin berapa game, Kak? Banyak. Banyak banget. FF offline... FF... FF itu apa? Free Fire ya? Sama aja kayak POP. Gila ya. FF Final Fantasy. Oh, Final Fantasy justru lebih gampang. Kalau untuk lombanya sih umum aja ya. Tapi saya ngeliatnya sih pake scratch 2 offline editor aja. Jangan pake United atau apa tuh. Ya, gak adil lah buat yang lain. Ya, kenapa Salman? Kalau itu dikali atau ditambah. Kalau itu... Kalau itu yang mana? Yang kena hitbat. Dikurang. Bukan ditambah. Kurang. Setelah angka 10. Dikali, dikali. Kalau bintang itu dikali ya. Kalau kayak garis miring itu dibagi. Artinya. Game ini grafiknya gak smooth kan, Kak? Menurut saya smooth-smooth aja sih. Tapi untuk animasinya iya. Kalau mau bikin animasi yang smooth itu harus pake kostumnya banyak ya. Jadi kostumnya digerakkan dikit-dikit gitu. Script bednya. Jadi kayak bikin animasi dari yang animasi jaman dulu punya aja gitu. Kayak animasi TV jaman dulu gitu. Paket saya habis, Kak. Gak apa-apa. Nanti saya post ini programnya di WA. Jadi kamu bisa ikutin. atas, Kak. Itu. Itu dua tuh. Kalian lihat sprite satu. Bentar ya. Oh, untuk file game ini kayaknya lebih mending saya post di Google Class aja ya. Di Google Classroom kalian bisa semuanya download. Harusnya bisa sih. Coba. Kak game ini daftar di Play Store biar terkenal. Ya. Kalian saja. Saya bikin game lain. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus kalian saya biarin untuk bikin game-game kalian sendiri saja. Untuk pertemuan berikutnya juga saya paling cuman bimbing kalian untuk bikin game kalian sendiri. Saya bantu-bantuin. Kucing sama kelaur bisa diganti? Bisa lah. Ganti aja kostumnya nanti ganti sendiri. Ini kostumnya tuh. Kalau saya jadiin bola juga bisa nih. Eh jangan nih. Ini tambah next kostum disininya ya. Oh ya aku ada Google Classroom. Oke, bentar nih. Kalau sama tikus, masa tikusnya jatuh dari langit yang beneran. Itu kode Google Classroom-nya ya. Kalian bisa join dari kode itu. Kalau dia nggak bisa join, kasih tau saya. Mungkin saya salah ketik kodenya. Cuma tikus. Memang ada tikus ya disini ya. Kabar sendiri juga rada males. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ngeliat sprite mana lagi programnya? Sprite tujuh nggak ada. Aduh. Eh, kelelawar tuh ada yang boas juga loh. Oke. Let's sprite 6. Kak, paket. Saya abis i, nggak apa-apa. Oh, dia nggak bisa denger ya. Kode kelasnya dikasih tau di WA ya, Kak. Oh, itu yang tadi di atas nih. Oh, yaudah. Saya kasih tau di WA juga deh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Gambarnya mesti download dulu kalau kayak gitu. Ya, kamu coba ganti-ganti aja di program kamu sendiri. Download-download gambar lewat internet gitu. Nanti bisa dimasukin nih. Kalau mau masukin gambar pakai file dari komputer tuh pakai ini nih. Upload costume from file. Saya bisa upload mana ya, picture. Tuh, city scan person tuh. Bisa ya. Kapan bisa download game ini, sir? Nanti ya, ini kan kita selesaiin dulu. Nanti saya upload ke Google Classroom. Nah, kamu bisa download lewat situ tuh. Harusnya bisa sih. Ya, kalau sampai nggak bisa ya. Saya email satu-satu. Ada susah sih. Kalau email satu-satu. Nah. 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 Background-nya bisa diganti. Bisa lewat backdrop nih. Kamu ganti-ganti aja nih. Bisa lewat ambil backdrop library. Oke. Kita lanjut ya. Untuk sekarang untuk. Kan ini kucingnya kan nggak bisa. Health-nya udah nggak bisa nambah. Saya mau bikin nambah aja ya. Saya mau bikin dia kayak regenerasi gitu. Jadi. Kita ambil dari ini aja. Replace isem start character. Blah-blah-blah. Kita ambil dari ini aja. Nah, kalian bisa lihat nanti. Waduh. 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 Oh iya. Lufas ya. Harus pakai if ya. Harus pakai if. Item satunya tuh harus lebih kecil dari item 4 ya. Item 1 itu hit point in game-nya. Sama item 4 itu hit point maksimumnya. Jadi dia regenerasi kalau health-nya udah kurang. Nah, itu tuh bisa regenerasi gitu tuh. Conceng banget. Oke. Kita kurangin aja. Kita jadikan kali aja deh. Kali 0,05. Nah, mungkin. Ini jadi 10. Oh, kebanyakan. 0,01. Sama aja. 0,01 itu udah. 0,2. Yaudah kalau nggak pusing. Kalau nggak mau pusing sih tambah 1 aja udah. Itu tambah setengah. Gitu. Setengah. 0,05. Nah, harusnya lebih. Coba. Lombanya wajib. Eh, ya. Gimana ya. Kalau kamu nggak ikut kan sayang gitu. Sama masa nggak mau bikin game sendiri. Oke. Kalau udah bikin regenerasinya kita nggak kelihatan tadi. Dari tadi. Maksudnya. Nah, sekarang kita bikin gamenya bisa kalah ya. Jadi. Kak, saya nge-like. Ya, mau gimana. Saya tidak bisa apa-apa juga. Kalau kamu nge-like. Saya tak bisa bantu. Cuma bisa ditungguin. Ya, saya sambil bikin program kepalanya aja deh. Sama seperti kelelawarnya. Kita tungguin karakternya. Ini sampai health-nya lebih kecil dari satu. Aku lag. Aku kaki. Oke, saya nyerah. Lanjut aja. Kucingnya bisa menyerang kelawarnya nggak, Kak? Iya, itu dari tadi nyerang. Aduh, kamu. Ini loh yang kuning-kuning itu. Yang ada kayak. Nah, itu nyerang itu. Ini saya lagi pencet space ya. Kalau pencet space itu dia keluar. Keluar kayak. Gimana itu ya? Ya, begituhannya lah. Serangan. Nah, yang tadi untuk mekanisme kalahnya. Itu kelelawarnya malah hilang tiba-tiba. Hmm. 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 Terima kasih.